assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama dede disini baik untuk video kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghilangkan background green screen untuk video kali ini saya menggunakan aplikasi baru kita bisa melakukan di handphone kita sendiri yaitu aplikasinya yang namanya capcut jadi nanti bagi teman-teman yang belum ada aplikasinya bisa di download di playstore nah jadi tampilannya adalah seperti ini jadi ini video saya nah jadi ini untuk videonya ini rekamannya saya menggunakan background green screen ya jadi background ini akan saya hilangkan jadi seolah-olah saya akan berada di dalam ruangan jadi setelah saya jalankan videonya adalah hasilnya seperti ini nah ini jadi background yang green screen ini bisa kita hilangkan nah untuk aplikasinya itu sendiri adalah ini dia ini namanya ya namanya ini capcut ya jadi bagi teman-teman yang belum mendownloadnya bisa di download di playstore ya disini kemudian ketikan saja disini capcut ya ini dia nih nah ya capcut pakai T dia ini dia nih ya oke oke jadi yang ini dia ya untuk aplikasinya karena di handphone saya sudah terinstall jadi disini langsung buka ya oke nah jadi untuk tampilannya adalah seperti ini ya untuk tampilannya jadi untuk membuatnya yang seperti yang saya contohkan tadi adalah kita akan mencoba menghilangkan background green screen ya pada video kita ya yang pertama kita cari dulu untuk backgroundnya ya untuk backgroundnya saya menggunakan foto ini dia foto di ruangan ya kemudian kita tambahkan kemudian setelah itu kita tambahkan lagi videonya ya kita tambahkan lagi videonya disini ditekan ya kemudian cari disini nih kita pilih overlay ya kita pilih overlay kemudian disini tambahkan overlay ya kita tambahkan overlay kemudian cari videonya ya cari videonya jadi yang ini dia videonya pilih videonya kemudian tekan tambahkan nah jadi sudah jadi seperti ini ya jadi videonya jadi video kita di bawah kemudian backgroundnya itu di atas ya backgroundnya di atas kalau jadi previewnya yang di bawah sini ya video kita ini ayang nih yang video saya ini itu berada di depan dan yang backgroundnya ini yang di atas ya berada di belakang kita nah coba saya play dulu ya oke nah kemudian untuk backgroundnya kita sejajarkan dengan durasi video ya caranya bagaimana ditekan ditekan aja untuk backgroundnya kemudian ditekan tahan geserkan saja ya sepanjang videonya oke nah seperti ini ya nah setelah sejajar ya panjang durasinya kemudian kita akan mencoba menghilangkan background screennya ya berarti kita aktifkan dulu cara mengaktifkan videonya adalah tekan aja videonya seperti ini ya kemudian pilih menunya di bawah ini kita cari kunci kroma ya ini dan kunci kroma ya kita tekan saja kunci kroma kemudian kemudian pilih warna ya pilih warna dan otomatis di preview video kita ada lingkaran ini kita geser geserkan aja jadi posisi titik di tengah ini menunjukkan kita memilih warna apa yang akan kita hilangkan ya karena disini saya menggunakan background green screen yang warna hijau ini kita hilangkan berarti disini boleh disini boleh ya nah setelah dipilih warnanya kemudian kita tekan intensitas ya kita tekan aja kita pencet intensitasnya nah disini ada risetnya kita geserkan saja ada dia itu geserkan ya kita geserkan disesuaikan saja nah di gambar saya kan ada di videonya juga di kepalanya itu di rambutnya juga terhapus jadi itu bayangannya kita atur lagi ya bayangan kita tekan lagi bayangan kemudian ini di risetnya kita atur kita sesuaikan saja nah misalnya jika sudah kemudian kita kunci kromanya kita checklist ya kita tekan tombol checklist oke selesai ya jadi kita coba petar lagi dari awal caranya kita geserkannya tekan geserkan aja tekan disini kita geserkan saja ya nah dari awal berarti dari awal dari sini masih masih bersama tadi disini sesi video kali ini akan menjelaskan cara membuat media pembelajaran menggunakan powerpoint oke nah selesai ya jadi mudah bukan nah kalau misalnya kita mau masukkan teksnya juga gampang disini ya kita coba masukin teksnya ya kemudian kita tekan aja gambarnya ini seperti ini ya kita kembali lagi ke awal oke nah untuk masukin teksnya kita tambah aja disini disini dia menunya ya disini menunya teks ya kalau jika misalnya mau dikasih nama misalnya misalnya contohkan tambahkan teks nah masukkan disini berarti ketikan aja disini misalnya saya kasih nama disini nama saya ya sebagai contoh daddy kemudian disini efeknya juga banyak ya bisa kita coba coba ya efeknya disesuaikan saja ya kemudian kalau jika sudah kita checklist nah kita coba lagi ya kita apply kita coba lagi kita geserkan saja oke oke nah setelah jadi selesai ya berarti kita jadikan videonya ya caranya adalah di klik ini tanda panah ke atas ya tanda panah ke atas di ujung sini kita klik kemudian disini ada resolusinya biasanya saya menggunakan yang 720 ya sudah bagus kemudian ini tingkat bingkainya pakai yang 30 tidak masalah nah disini perkirakan ukuran jadi video kita adalah 41 MB ya jadi tinggal kita tekan export nah disini dalam proses renderingnya atau pembuatan videonya yaitu disini ada perintahnya video sedang di export tetap buka capcut dan jangan kunci layar anda jadi biarkan saja sampai selesai ya kita tunggu hasilnya oke selesai ya kemudian kita tekan selesai nah kita untuk lihat hasilnya kita coba ditengok di galeri kita ya ini saya kembalikan oke saya cari di ini kalau saya di pengolah file kemudian video ini paling atas kita coba putar ya oke sampai disini dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk dukungannya tekan tombol subscribe bagi yang belum dan bagi yang sudah tekan tombol subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati